selamat menikmati selamat menikmati nama saya Ati Di dan hari ini saya akan membuat video tentang OpenBSD jika anda ingin jika anda ingin jika tidak, itu baik sekarang, untuk anda yang di OpenBSD menggunakan komentar di komentar anda ls-a menggunakan menggunakan wc-l dan anda akan melihat bahwa anda akan melihat penggunaan penggunaan anda semua file dan folder sekarang saya adalah 15 karena saya ada screencasting penggunaan penggunaan tapi saya akan menggunakan penggunaan sekarang ketika anda melihat ini ini adalah penggunaan penggunaan karena saya tidak mempunyai penggunaan penggunaan dan di video ini saya akan menunjukkan bagaimana mempunyai X Session Anda di mana-mana X Session Error Anda di mana-mana, X Resources Anda juga, dan bagaimana menunjukkan core-regeneration, di mana-mana, seperti fiveworks.core, st.core, ini biasanya disebabkan kerjaan atau hal-hal yang lain, dan saya sebenarnya menunjukkan X Session di .config X11 X Session, jadi saya akan menunjukkan di sini, dan jika Anda ingin meneliti X Session, jika Anda ingin meneliti .core-regeneration, seperti st.core, firefox.core, dan lain-lain lain, Anda sebenarnya ingin menunjukkan uLimit-sc 0 di X Session directory, seperti yang Anda ingin menulis saat Anda login ke Zeno DM, dan jika Anda tidak ingin, jika Anda tidak ingin, jika Anda tidak ingin, jika Anda tidak ingin mengikuti selanjutnya, jika Anda ingin menggunakan core-regeneration di folder TMP, karena tmp ini adalah folder teporek, jadi jika Anda login, jika Anda menghliarcannya, pantai akan menghilangkan semua file, semua file di tnp-director ini. dan itu sangat berguna jika Anda ingin melakukan konfigurasi tetapi juga tidak akan menggabungkan home directory Anda dan itu tidak akan menjadi masalah performance dan sekarang kemudian kemudian yang berikut adalah meletakkan XSession XResources dan Error Files dan di tempat lain sebenarnya jika Anda menggunakan Xenodm sebagai penggunaan display Anda seperti yang saya lakukan, Anda bisa meletakkan file accession Anda di tempat lain sekarang ini bergabung di X11 Xenodm jika Anda ingin mengedit apa-apa di sini melakukan 2s Anda membutuhkan penggunaan dan di sini di XSession Anda Anda sebenarnya ingin mencari file error ini dan kemudian meletakkan ini di tempat lain yang Anda inginkan saya meletakkan ke dalam .config X11 dan kemudian ini untuk .ssh saya pikir SSH di default akan menjadi home directory jadi saya tinggalkan saja dan kemudian untuk startup ini adalah file accession Anda saya hanya meletakkan ke dalam X11 XSession saya juga dan kemudian 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 itu adalah semua yang Anda harus menggunakan untuk mengenai dan dan seperti yang Anda lihat saya menggunakan sebuah hal yang lain yang Anda harus tahu dan saya menggunakan ZSH sekarang sebagai shell seperti ini echo shell baik tidak sebagai shell utama saya tapi sebagai shell user user interactive shell dan Anda sebenarnya dapat menggunakan ZSH juga tidak di home directory dengan spesifikasi XSession dan saya meletakannya di here export Z.dir saya meletakannya di home .config slice ZSH jadi apabila Anda melihat .config ZSH apabila Anda melihat ZSH apabila Anda R C di sini dan itu saya tidak mempunyai ZSH R C di home directory dan itu yang bagus yang bagus saya pikir itu cara home directory dan itu semuanya saya semoga Anda mendapatkan sesuatu dari ini dan jangan lupa untuk clean your home dan jangan lupa untuk clean your home your house anyway i'll see you in the next video see you